Kontradiksi penanganan COVID-19, warga jamaah tablik pertanyakan fasilitas isolasi hingga diagnosa COVID-19. Tonton terus guys. Tonton terus guys. Umar mengutarakan keadaan tempat karantina yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Nabire, Papua bersama dengan 12 rekannya dari jamaah tablik. Umar menyatakan jika dirinya bersama jamaah tablik lainnya masih dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa ada kejala apapun. Ia memperlihatkan kondisi ruangan tanpa kasur dan menurutnya sarana yang sangat tidak berlayak untuk tempat penampungan COVID-19. Sangatlah tidak layak bahkan dibawah standar kesehatan. Umar berharap kepada semua pihak terutama pihak terkait agar menyediakan tempat yang layak bagi dirinya dan rekan-rekannya selama menjalani masa karantina atau isolasi. Ini tiba-tiba saja mereka bawa datang alat-alat ini untuk pemeriksaan. Kami tidak mengerti ini. Untuk apa ini? Baru saja dipasang. Kata Umar yang direkamnya sendiri. Kami mohon untuk diviralkan agar semua orang tahu. Terima kasih kawan. Kata Umar. Rumlah mengakhiri perbincangannya melalui video yang direkamnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien COVID-19 Kabupaten Nabi Reh. Atas nama Umar Umrah. Beserta teman-teman COVID yang ada di sini. Kami ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman yang berada di luar sana. Bahwasannya keadaan kami yang berada di karantina COVID-19 ini. Sebagaimana foto-foto yang telah beredar. Yang saat ini sudah viral di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Nabi Reh. Dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak. Agar menindaklanjuti apa yang telah kami inginkan. Bahwasannya tempat yang digunakan untuk tempat penampungan COVID-19 ini sangat-sangat tidak layak. Bahkan di bawah standar kesehatan. Seperti begitu. Pernyataan Umar Umla yang dipiralkan di luar video itu kemudian dibantau oleh Sekretariat Daerah Nabi Reh. Yaitu Daniel Maifon mengklarifikasi pengaduan video pasien COVID-19 Umar terkait kondisi taklahir tempat karantina Pondor Pesantren. Pengaduannya itu diunggah di media sosial dalam bentuk video dan sempat viral di beberapa grup media sosial. Daniel Maifon mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membiarkan 13 pasien COVID-19 terlantar di Pondor Pesantren seperti pada video yang beredar. Kami melakukan sesuai pedoman penanganan COVID-19 di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan melakukan penjagaan, pengendalian, dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabi Reh. Kata Daniel Maifon di hadapan awak media dalam jumpa pers di Aula Sekda Nabi Reh pada Senin tanggal 4 Mei 2000. Terkait kasur yang Umar persoalkan, Daniel mengatakan pihaknya sebenarnya tidak mau memberikan kasur sebab status pasien COVID-19 dalam status mandiri. Yang mana status mereka orang tanpa gejala atau OTG dengan kondisi ringan. Sesuai pedoman mereka yang dalam status karantina mandiri itu harusnya dibiayai sendiri. Baik itu makan tempat tinggalnya. Tetapi makan yang kami siapkan dari awal mereka masuk di Pondor Pesantren. Ini ruangan penampungan kami pasien COVID-19. Pemerintah daerah keselitan dalam mengenangani kasus COVID-19 dan jamaah tablik. Kami dalam keadaan sehat berbeda tanpa gejala apapun. Bahkan tiaksa jalan dengan pedoman dikeluarkan oleh Kementerian. Salah satu contoh kata Daniel. Mereka kalau makan itu mereka tidak bisa makan terpisah. Mereka pakai piring masing-masing. Melainkan mereka harus makan bersama-sama dalam satu tempat ini yang membuat pemerintah kesulitan. Kata dia. Kami mohon agar diviralkan. Sementara itu juru bicara. Agar semua orang tahu. Ini tiba-tiba saja mereka bawa datang ini alat-alat ini lagi. Di sini untuk pemerintah. Kami tidak ngerti ini untuk apa yang baru saya dipasang hari ini. Terima kasih kawan. Karena itu mereka harus menjalani karantina sendiri. Tempatnya di rumah sendiri. Fasilitas sendiri. Biayanya pun mandiri. Alias di luar tanggungan pemerintah. Sementara jamaah tablik lainnya guys. Berada di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Warga Polman ini yang juga adalah jamaah tablik mengaku tidak mengalami. Apa yang didiagnosa oleh tim gugus COVID-19 Kabupaten Polman. Saat ini dia sedang di karantina atau disolasi di rumah sakit umum Polewali Mandar. Menurutnya dia tidak pernah merasakan apa-apa kondisi tubuhnya sangat baik. Bahkan dia menyatakan jauh sebelum pandemi COVID-19 ada. Dirinya memang mengalami sesak nafas. Tetapi fisiknya sangat kuat dan menjalankan aktivitas sehari-harinya. Untuk itulah GAS jamaah tablik ini. Seperti yang tadi pertama, Umar, Ron Blah dan juga pasien ini yang tidak diketahui namanya. Mempiralkan videonya ke masyarakat ataupun di media sosial. Bahwa dirinya sesungguhnya tidak mengalami seperti apa yang dituding kepadanya mengalami sakit COVID. Lihat di angka tangannya dan berbicara. Sebentar GAS tonton videonya pernyataan apa yang dilakukan bahwa dia tidak mengalami kondisi sakit COVID namun dia tetap di karantina. Tonton videonya GAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahaya saudara-saudara saya. Di mana saya berada. Saya ini sementara di rumah sakit umum. Yang orang buat tugas kesehatan atau yang termasuk dokter mempunyai saya sebagai orang yang menghidap penyakit kurus corona. Tapi perasaan saya kayak saya tidak sakit. Karena penyakit yang saya derita dari 30 tahun sebelum ada corona itu memang saya sudah sesak nafas. 30 tahun sebelum adanya virus corona, saya sudah sesak nafas. Tapi dengan aspek daripada sesak nafas ini saya diponis menghidap penyakit corona. Jadi setuju saya ada perasaan saya, saya tidak sakit ini. Saya bukan penyakit virus corona yang menyebabkan saya sesak nafas. Karena memang riwayat penyakit saya ini memang sesak nafas. Jadi saya minta ini mudah-mudahan ini apa namanya. Kondisi saya ini sehat, tidak ada masalah. Sehat. Tidak ada penyakit yang saya derita ini. Maksudnya virus corona ini. Perasaan saya itu kayaknya bukan virus corona yang terjangkit di tubuh saya. Ini hanya sesak nafas biasa saja. Jadi saya mohon siapa saja yang melihat ini video, tolong didoakan saya agar segera bisa sembuh. Pun kalau misalnya memang saya positif corona, saya mohon doanya. Semoga saya Allah Ta'ala cepat sembuhkan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah anggota jamaah tablik yang berada di Nusa Tenggara Barat. Anggota jamaah tablik ini seorang pria yang seperhubaya. Dinyatakan positif virus COVID-19. Namun ditop menolak di isolasi dan dekat melakukan salat taruhi berjamaah di masjid. Sebelum dibawa ke rumah sakit, berinisial S ini, pasien COVID-19 ini tinggal di kelurahan Cakra Negara Barat, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun baru selesai salat taruhi di masjid lingkungan sekitarnya. Kami melakukan pengecekan ke rumahnya yang bersangkutan justru tidak ada. Mestinya kan isolasi mandiri sejak kepulangannya dari Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami cek justru pergi salat taruhi bersama banyak warga di masjid nurul yakin. Kata camat Sakranegara Erwan saat dikonfirmasi pada kami selalu. Erwan mengatakan pria ini memiliki riwayat menghadiri istimewa ulama sedunia di Goa, Sulawesi Selatan, beberapa waktu yang lalu. Anggota jamaah tablik ini kemudian diteswap dan belakangan diketahui asingnya positif. Namun pria ini tidak memberitahu kepada lingkungan bahwa dia diteswap. Sehingga warga tidak mengetahui bahwa pria ini seharusnya menjalani isolasi. Ketugas dengan alat pelindung lengkap mendatangi rumpa pria ini. Tapi pasien ini malah menolak isolasi. Dia merasa sehat dan tidak memiliki kejelas seperti COVID-19 pada tahunnya. Sempat terjadi perjubatan alat antara ketugas. Namun akhirnya pria berusaha 57 tahun ini melunak setelah dijelaskan bahwa keberadaannya membayarkan warga lain kali. Tentu saja juga bagi keluarganya. Akhirnya pria ini dengan sukarela dibawa tim medis naik ke ambulans, ke rumah sakit umum daerah kota Mataram untuk menjalani isolasi. Sampai disini dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih telah bergabung dan menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.